Intro Foodies, ini dia pasangan yang selalu mesra Virus Arafik dan Soni Sepian Soni kayaknya punya kejutan lazis buat sang istri tercinta Intro Ini ada apa? Masa istri saya dikasih makan daun pisang? Ntar saya tata, saya planting ini ada ayam, ada nasi liwet, ada tahu, pedang, lalapan, dan kabel juga Oke Ini kesukaan istri aku nih Duh sweet banget sih, tau aja ya kalau virus hobi makan, jadi langsung disiapin makanan kesukaannya Nasi liwet dengan lalup yang super lezat Ada ikan pedang, nila, ayam, lalapan, tahu, dan tempe nih Nih, favoritnya virus Ini kalau begini lah biasa banget, begini dong Nih Begini Iya Ih, Soni iseng banget deh, biar makin spesial nih Lalapannya mau dibikin mirip virus katanya Bisa aja gombalannya Bang, Soni Oke, oke, kejutan dari Soni udah siap nih, Foodies Wah, Foodies aku udah gak sabar, aku lapar banget, kasih mbaknya nih Tuh kan, aku bingin nih mau makan yang mana, karena enak-enak banget Ada ini, ada ini, ini Ini cap, tip, cup, tengin ya ini dulu Tenggin dulu aja enggak Wah, bentar deh, kok itu kayak mirip sama suami saya ya Mirip-mirip gitu loh Eh kok orangnya gak ada ya Eh, ini aja suami aku, ya ampun, kok kamu ada di sini sih Ya ampun, kok mau ngapain di sini Kamu, ya kan emang gitu Kamu seneng gak? Iya, aku seneng banget Wah, mantap, Foodies Surprise yang berhasil Virus yang tadinya marah-marah Jadi meleleh, tuh dikasih kejutan manis sama suami Ini beneran sweet couple ya Bajunya juga samaan pink lagi Ih, cucu deh Nah, ini enak-enak banget Ini favor-nya ada di sini Nah, sekarang aku mau cobain yang kamu bawain dulu Kita makan sama-sama ya Gimana kalau kita makan di sini aja? Yuk Bapernya udah kali ya Sekarang giliran laper nih Lihat virus makan Nikmat banget soalnya Foodies ya Makanannya langsung pake tangan lagi Wah, nasi liwat sih emang paling mantep Kalau dimakan kayak gini plus sambal Hmm, nikmat mana lagi yang kau dustakan Hmm, enak banget Serius Pedisnya tuh pas loh sayang Terus guri banget loh Ayamnya juga enak banget Hmm, pedanya juga komo ya Nau Hihihi, virus bisa iseng juga ya Kasian tuh Tuh, Sony sampe nelen lu udah gitu Pengen buru-buru nyobain nasi liwatnya Jangan lupa tempe Hmm 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 Kenyus-kenyus Enak banget Terusnya, Pak Akan seakan? Iya dong Udah pasti karena aku yang siapin semuanya buat kamu Sweet banget ya Ngeliat pasangan suami istri yang satu ini Soalnya tuh kayak orang masih pacaran gitu Bikin ngeri gak Foodies? Hahaha Hahaha Nolong Hmm 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 Meresap banget bumbunya ya Meresap banget loh bumbunya Ini campurannya pas banget Kerangnya juga gak ada Rasa amis-amisnya gitu gak ada loh Ini Hmm Enak banget loh Foodies Ini Gimana gak nendang banget coba rasanya Ada udang, kerang, cumi, dan kepiting Ketemu dalam satu sajian Wah mantep kan? Kita insip aja yuk Langsung cara bikinnya Geng penghuni laut Kita goreng dulu nih setengah mata Kemudian tumis bawang putih sampai harum Masukkan kerang dan sairannya ya Nyusul udang, cumi, kepiting, dan yang paling penting nih Saus padangnya Foodies Aduk-aduk sampai matang Dan cari deh Seafood platter Saus padang Nah foodies Menuh yang satu ini juga gak boleh dilewati nih Ikan sambal bajak Goreng dulu ikan baronangnya setengah matang Lanjut panaskan daun pisang Biar harum dan juga lentur Terus kita masukin deh Sambal, kemangi, dan ikan gorengnya Bungkus kemudian bakar dengan hot plate Waduh, ini aromanya mantep banget nih Foodies Bawang putih, rempah, terasi Aduh, langsung menggelitik hidung Kayaknya virus juga udah pasti setuju nih Masih panas, dia tuh masih panas nih Tuh, lihat tuh Wow, dalamnya Dan ini enak banget Wow Enak loh Tuh kan bener Suka kan sama ikan sambal bajaknya Menu receh kayak gini Emang bikin siapa aja ketagihan Iya loh, ini udangnya besar banget loh Iya, besar banget Tuh Wow Gede banget kan Ini sih kuas banget Ini kayak makannya Harus sambil di Lapin krimasinya Ya kan Tuh Ah, enak banget Asam-asam seger gitu loh Seger gitu, aduh Untung aja abis dikasih surprise ya Virus jadi batal Nambak deh tuh Daging udangnya emang fresh banget loh foodies Dan ini manis Kuahnya juga bikin nagih Racikan serai, tomat, dan belimbing bulu Menciptakan sensasi segar dan asam di lidah Pokoknya makan receh Menu receh Tapi rasanya gak receh Ini dia makanan khas bulanegara Burger Ya, elah Tyson Ini kan tema kita kan Nih nama programnya aja Makan receh Ini memang gak receh Burger tuh gak receh Ini receh Seharian bule bisa makan burger Dua, tiga Oh, kalau di negara yang gak ada bule Burger tuh dipinggir-pinggir jalan juga Iya, ada Ada receh banget Iya deh Tyson Daripada ngambek Kita kasih dispensasi deh ya Pudi, sesuai namanya Warung burger ini Emang menawarkan varian burger Kekinian yang berbeda nih Katanya sih isinya Sampai luber-luber gitu Alias tumpah keluar dari rotinya Saya mau makan burger yang paling spesial Oke Pesen semuanya Oke Ayo Yuk, yuk, yuk Duduk, duduk, duduk Kita bercara ya Ayo Ayo, yuk, yuk Wah Gak tanggung-tanggung nih Tyson pesennya 5 menu sekaligus Ada Luberger Original Double Cheese Luber Asap Max Luber Filly Cheese Stick Luber Beef Nace Dan Animal Fry Style Pudis Burger yang satu ini tuh berbeda nih Dengan burger biasa Yang punya daging patinya tebal Dan sudah dibentuk bulat Disini isiannya dibuat dengan metode unik nih Yaitu smash beef Jadi nih caranya Daging cincang yang dilempar ke pan Lalu digencet menggunakan ot khusus Cocok banget nih ya Buat luapkan emosi Dari proses ini akan menjadi patinya tuh jadi lebar Dan kering di pinggirnya Tapi juicy di tengah Aduh aroma dagingnya Asli langsung bikin perut keroncongan nih Pudis Wih, mantep banget nih menu-nya Kita makan mencoba semuanya Yaudah kalau emang terpaksa Terpaksa saya mau makan ini Ini, ini, ini Ini dibungkus dua buat saya Nah gitu dong Melani Sekarang terima tantangan Taizun buat makan burger ya Pudis buat kita orang Indonesia Mungkin burger tuh makanan mewah ya Tapi kalau di luar negeri tuh ya Burger merupakan salah satu street food yang sangat populer Oke istri saya Jadi siapa menang? Makan bule negara atau makanan Indonesia? Pudis sebenarnya kalau menurut saya makanan Indonesia Makanan bule semuanya sama-sama enak Nah ini dia yang namanya Makan receh Biar menu ya receh Tapi rasanya gak recehan Kita ketemu lagi senir sampai dengan minggu Hanya di Makan receh Pudis jangan ngaku penggemar pempek Kalau belum nyicipin yang satu ini ya Bentuknya beda kan sama pempek biasanya Bahannya ini juga unik loh Terus seolah rasa gak usah ditanya lagi deh Juara Ini namanya pempek uyan pudis Bahannya dari talus Tuh kan baru tau kan kalau ada pempek dari talus Yaudah biar gak penasaran yuk Kita cari tau bareng pasangan suami istri Ilham dan Syafira Halo pak Pak, sama lainnya ini katanya pempek ini tuh beda ya sama pempek hari? Iya, pasti bedalah Ini kan bangka Oh ini bangka Lukanya lain Di sini ada pempek apa aja pak? Ada hujan Oke Kumpi yang kulit Kulit Ada an goreng Ada an Lenjer Sate ikan Oh, mantap Tuh Fudi selain pempek uyan ada juga pempek empiang dan sate ikan Beda kan ya sama pempek yang biasa kita makan Soalnya pempek aliyong di Pademangan Jakarta Utara ini asli dari bangka Ini apa nih Bu? Ini talusnya jadi begini nanti? Iya Oh, oke 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 Baru ini lho Fudi selain melihat ada pempek tuh dari talus Iya betul Biasanya tuh dari ikan Dari ikan Talus yang digunakan beda sama talus dari Bogor Ini jenisnya rahasia Hihihi, katanya sih didatangkan langsung dari luar Pulau Jawa Wah yang rahasia-rahasia tuh emang biasanya lazis ya Fudi Adanan pepe uyan ini terdiri dari parutan talus, ikan tenggiri, dan tepung yang sudah dicampur menjadi satu kemudian dibentuk bulet Nah gini nih Fudi, cara bikinnya Paket dibuletin Paket dibuletin Nah gitu Paket dibuletin harus bulet Harus bulet Supaya nanti ketika digoreng dia tidak gepeng Gepeng ya, Fudi harus bulet Betul Tadi kata ibunya ini tuh Fudi talus dan ikan Jadi bukan hanya talus doang Jadi bu pikir maaf, talus aja Untuk menggoreng pempek uyan ini juga mesti pakai trik khusus nih Fudi Biar bentuknya bisa bulat saat matang Tapi itu rahasia dapur lagi nih Jadi mending gak udah kita langsung cicipin aja yang udah mateng kuy Nah di pempek khas bangka ini gak ada jenis kapal selam ya Tapi kita tetep bisa kok menemukan varian lenjer dan adaan Olahannya pun ada yang digoreng atau hanya direbus Kalau pempek Palembang jodohnya sama cukup Nah pempek bangka ini sausnya beda Warnanya merah merona tanpa cukup Tapi rasanya tetep asem Wih kok bisa ya Oke Budis Ini dia nih pempek talus yang tadi kita buat ya Ya betul Susah ya Sambalnya juga beda nih sama Palembang ya Kalau panggang itu biasanya cukup hitam gitu kan Kalau ini Sambal jeruk Sambal jeruk sama sambal tauco Tapi rasanya hampir sama Budis Hmm 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 Uangnya tuh crispy Tapi liat dalemnya Hmm Enak Itu ikannya terasa banget Walaupun dari Salus Salus Yang bikin seger lagi tuh dia dari sausnya ini Kalau aku pakai tauco Kalau kamu pakai apa? Dia nyeruk Hmm unik banget nih rasa dari pempek uyannya Renyah dan kenyal sekaligus Dalam sekali gigit Terus ketemu sausnya yang seger Asem dan juga pedas Budis Wih ini sih the best nih Nggak ada lawan Budis Sensasi rasanya beneran beda banget sama pempek Palembang Nah Budis ini Bedanya tuh Apa namanya ini? Sambal jeruk Sambal jeruk sama sambal tauco Nah ini kalau sambal tauco gimana? Rasanya lebih asem lebih seger dibanding sama si sambal jeruk ini Kalau sambal jeruk tuh rasanya lebih mirip cuka kata kamu ya? Nah lebih mirip cuka Kalau misalnya Budis sering makan pempek yang Palembang Itu cuka hitam Ini lebih mirip ini Lebih sama sama sambal jeruk nih Kalau yang dibangkar Jadi kita makan pempek Biasanya cuma yang kayak Ya udah lembek-lembik biasa Tapi ini tuh Crispy dan dalamnya juga soft Dan ditambah sambalnya makin enak Oke sekarang kita coba varian yang lain ya Nah kalau aku mau ngambilnya Sate ikan nih guys Kalau kamu apa? Ini kulit ikan Oke nah Tapi lucunya dia sate Tapi digorengnya nggak pakai tusuknya guys Ayo kita cobain Coba Sate ikannya lembut Lembut banget Ini kulitnya? Ya Guna Pakai ikan kan? Mantap Tempe empiang Atau kulitnya ini juga endofoodies Nggak amis Nggak keras Dan ngikan banget Untuk sate ikannya Juga enak Kenyal banget Aneh memang ya Nggak pakai tusuk Nggak dibakar Tapi namanya Kok bisa sate ikan ya? Hahaha Yaudah deh nggak apa-apa ya Yang penting rasanya mantep deh Ini yang adaan Ini yang adaan Ini biasa kalau Makan pempek dibangka Kuah itu diseruput Diseruput? Oke kita coba foodies Seger banget Makan lagi Hmm Selain pempeknya yang emang enak Sausnya no play play Bikin kenikmatan makan pempeknya Semakin sempurna Racikan cabe dan jeruk sonkis Atau jeruk kuncinya ini Top markot Top foodies Jeruk kuncinya tuh Seger banget buat diminum Nah foodies Soal rasa emang no debat lagi ya Sementara untuk harga Tenang Juga receh banget Harga semua ini Perbuahnya hanya 8 ribu Hmm Makan receh Menu receh Tapi rasa nggak receh Oke deh kali ini Ini spesial nih foodies Ada Billy Sama Devina Yang mau ngajak kita Kulineran Barang sama mereka berdua nih Oh iya Pasti kalian udah tau dong ya Kalau Billy Caputra dan Devina Udah sering main barang Di OPG Trans 7 Iya kan Kenapa 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 Aku tuh hari ini Pengen diajak makan Sama Devina Kirana Iya Dia ngajak makan aku dimana Aku juga nggak tau Ini pasti di daerah tempat Kamu mau ngajak makan aku apa Karena kan aku tuh tau Kamu tuh suka makan pemahan Jadi aku ajak kamu makan di warteg ini Ini terkenal banget ini dari dulu Warteg Warmo kalo gak salah ya Iya Ini dari temen yang paling terkenal Katanya warteg ini enak banget foodies Betul tuh kata Bang Billy Warmo emang warteg legendaris Yang ada di kawasan kuliner Tebet Jakarta Selatan Letaknya yang ada tepat di tikungan jalan Emang mudah banget buat ditemuin foodies Dan faktanya nih Nama warung Tegal atau warteg itu gak bisa dilepaskan dari kamus kuliner ibu kota Jakarta Iya kan Warung sederhana dengan aneka menu ini Udah menjadi andalan pengisi perut untuk semua kalangan Termasuk Billy nih Sekarang mau pesen apa nih di Warmobil Wah ini makanan rumahan tapi geleranya istimewa ini nih Wah ini sih makanan aku banget ini Mas pesen ya Aku makan disini sama Man Ehm ehm maksudnya sama Devina Cirana Aduh 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 Kok jadi suasana baper gini sih Hahaha Nah langsung deh Bill Devina nanya mau pesen apa nih Kamu dulu deh coba kamu pilih Kamu dulu dong Karena kan wanita itu pasti lebih Dulu kan First First Apa ya bahasanya? First ladies First ladies First ladies Oh iya Ngomongin soal warteg Warmo Ini identik dengan menu makan ala rumahan Untuk mengisi perut yang lagi keroncongan Terus kepengen makan besar foodies Yang istimewanya lagi nih Warteg ini tuh bukan on top 24 jam Jadi kapan aja lapor Yaudah tinggal singa aja pesen dan makan Gak heran ya kalo dalam sehari tuh Warteg ini bisa menghabiskan puluhan pilau beras Dan aneka laut makan yang langsung ludes Habis terjual Gak pernah sepi juga loh foodies Para penikmatnya tuh rata Dari kalangan A sampai kalangan bawah Iya dong Soalnya warmo tuh emang enak-enak banget sih menunya Hehehe Semua makanan di warmo siap saji foodies Berjejer ditempatkan dalam etalase Terus tinggal tunjuk nih Kayak Devina Tunjuknya dari luar ya Hihihi kalo diliat-liat Mirip-mirip layar touch screen handphone gitu gak sih? Hahaha Nah kita lihat aja yuk Pilihan Billy sama Devina Mau makan apaan aja nih? Nah foodies makanannya udah dateng Pilihannya aku banyak banget Kamu dikita Kamu ada apa aja? Ini aku ada kerang Terus ada sayur kacang Sama ada tempe Sama ikan Wow Diem-diem foodies Devina makannya banyak ternyata Aku tuh baru tau Berarti selama ini kamu makannya banyak Tapi waktu itu kamu waktu deket sama aku Kamu kayaknya makannya sedikit gitu Karena aku masih malu sama kamu Ya aku Dan Jadi Kalo aku foodies Aku tuh udah Ada nasi setengah Nasi kuah-kuah Ada kulit melinjo Ada usus Dan juga ada telur Nah sementara itu nih foodies Ada menu-menu lainnya juga loh Kita intip yuk Ada tempe goreng Tumis kulit melinjo Tumis usus ayam Hmm Sate udang Sate ati antelah Tumis goreng Mantap Sambal ati Tumis kerang Aduh Pokoknya masih banyak deh Tumis Kamu Serius Bener gak Tumis Tumis Gitu Terus ada pedesnya Udah gitu ikannya J goreng dulu Jadi enak banget Ikannya gurih banget Kalau sambalnya lumayan pedes Tuh kan terbuktikan Walaupun cuma kuliner receh Dan warna sederhana Rasanya tetep gak kalah foodies Nah sekarang Billy nih Gimana kira-kira Mau makan lagi disini gak Hmm Wah didaw Nikmatnya Berasa banget Guri-guri dari telurnya Kulit melinjonya Bumbu-bumbunya tuh Berasa banget Oh iya foodies Kalau untuk kalian yang mengira nih Nama warmo itu adalah nama pemiliknya Itu salah loh Jadi nama warmo diambil dari akronim Warung Mojok Yes Karena letak kuartek warmo Emang tepat ada di pojok Pemberi namanya Sang Raja Dangdut legendaris Roma Irama foodies Yang pernah mampir dan juga makan di Wartek Warmo Keren ya Emang gak pernah salah deh Kalau udah makan di Wartek Walaupun sederhana Udah gitu juga Menunya tuh semuanya ala-ala rumahan Tapi dengan harga yang receh Perut kenyang Wah ini sih Dijamin nikmat banget Ada beberapa orang yang mengetahui Almarhum tuh pernah makan disini Dan kita juga punya buktinya Yang menjadi bukti Nyata nih Oh iya Oh ini juga waktu acara Di trans ya Jengkelin Jengkelin Yaudah pak Terimakasih banyak Ini menjadi kenangan buat saya Dan Devina Kirana Karena saya baru pertama kali Kalau kamu udah berapa kali datang disini? Aku dulu sering banget Karena Kamu sering? Iya Kau gak pernah ngajak aku Ya kan kamu gak pernah mau Ya kan kamu gak pernah mau Tapi nasi goreng ini bukan Barang nasi Oke Tapi nasinya bisa warna-warni Rasanya juga Rasanya macem-macem Macem-macem Dibuatnya Ini organik Bahan-bahannya organik Nah mau tau seperti apa foodis? Foodis Kita langsung coba Eh aku pengen masakin buat kamu lah Sebagai imam yang baik Mas Danu mau ajar Ijenita Cara bikin nasi goreng yang enak Dan bikin ketagihan loh Ihihihih so sweet banget sih Bisa berapa warna pak? Tiga warna Tiga warna? Oke kita bikin yang tiga warna Sayang kamu bantu bismillah Baca doa Aku jadi penonton dulu Woh Oh udah dibumbuin nih? Wih Hehehe Tenang Nih kan kamu pengen yang ini kan? Heee Foodis Ternyata pegel juga men beginian Hehehe Iya bener Nasi goreng yang satu ini Emang lagi viral foodis Bukan nasi goreng biasa foodis Nasi goreng pelangi Yang warna-warni Hehehe Ada tiga pilihan warna nasi goreng nih Merah, hijau, dan hitam Nih ya kita kasih bocorannya ya Jadi warna merahnya itu berasal dari buah bit Nah kalau warna hijau dari sawi Sementara warna hitam asalnya dari campuran tinta cumi dan juga keluar Pokoknya alami semua ya Keren kan? Selain itu ada teknik khusus nih untuk mengolah nasi goreng racikannya Jadi nasi goreng dimasak dua kali proses foodis Pertama nasi gorengnya dimasak dengan bumbu dasar dan berbagai isian seperti sosis dan bakso Baru setelah matang nasi gorengnya dimasak lagi dengan campuran bumbu warna-warni sesuai porsi pesanan Kalau mau pedes tinggal minta sesuai selera aja Gak percaya dia foodis Warna hitamnya ini dari cumi Tinta cinta 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 Dan keluar Tampilannya unik tapi soal rasa Wah ini ternyata tetap enak dan gak beraroma aneh foodis Makin mantep disijikan dengan tambahan tulet deder, taburan seri medan, dan kerupuk Mantap Setutorial nih foodis Itu lingkat-lingkat gini Yang gini emang Beuh Ini kayak rasanya tuh gini Kan si nasinya tuh emang udah ada rasa yang ringmasin tuh Yang sitem ini yang ada cinta cininya tuh diburit Yang dit itu rasanya gak terlalu gurit tapi rasa apa namanya Rasa nasinya, sosisnya terasa banget Selain nasi goreng warna-warni, Pak Tole juga menawarkan berbagai macam menu lainnya nih Ada nasi goreng gila Mie goreng dan kuit ya warna Soal harga tenang Ini sih dijamin receh Seporsi nasi goreng dibanderol dengan harga mulai dari 15 hingga 20an ribu aja Oke sayang kamu lebih suka yang mana ini? Ini mie goreng beet? Ya, aku lebih suka yang ini Ini? Mie goreng? Mie goreng beet, mana? Aku lebih suka yang karena ini banyak variannya Untuk mungkin kalau dari pagi-pagi belum makan nih cocok banget nih Jadi menu makan malem ya Juga warna, kenyang terus rasanya juga bisa beda-beda campur-campur Dan itu yang melengkapi adalah topping gilanya ini nih Topping gila ya? Ini ada telur sama ayam yang dimasak Arik orang-arik Makan taste kita tuh menunya receh Tapi rasanya gak receh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ?